Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani jumpa lagi bersama saya Oke sahabat Tani hari ini kita di kebun labu siam Labu siam yang tidak bercupat sangat lebat sekali sahabat Tani Nah seperti ini contohnya ya Ini labu siam banyak sekali yang tidak bercupat Nah seperti ini Labu siam jumbo ini bentuknya panjang Tidak bercupat Walaupun ada yang bercupat tapi sedikit ya sahabat Tani Kebanyakan tidak bercupat Nah itu labu siam yang tidak bercupat Biasanya suka lebat ya buahnya Nah seperti ini Ini sangat lebat sekali ya sahabat Tani Kelebihan labu siam yang tidak bercupat Memang lebat buahnya ya sahabat Tani Tapi kekurangannya Pada saat musim angin atau musim cuaca Kurang baik Labu siam tidak bercupat ini Ini berjatuhan ya sahabat Tani Jadi kalau terkena angin besar Maka labu siam tidak bercupat Suka jatuh ya sahabat Tani Dan untuk pemupukan Nah ini pemupukan labu siam Seringkali kita abaikan ya sahabat Tani Bahwa labu siam ini Panennya setiap minggu ya Makanya kita harus Benar-benar rutin ya Kalau satu bulan Kita bisa kasih pupuk Dua kali ya Dua kali penaburan ya sahabat Tani Itu tidak boleh dibiarkan ya sahabat Tani Kalau mau lebat buahnya Dan ini juga Hasil kita pruning ya Pruning di jarak 2 meter Pruning itu tujuannya Supaya memperbanyak cabang di awal saja ya sahabat Tani Terlalu banyak cabang juga Kurang bagus ya Jadi terlalu menumpuk cabangnya Sehingga pembuahan itu tertutup Atau pembuahan suka rontok ya Makanya jangan terlalu banyak Cabang atau batang ya Kita harus kurangi Agar sirkulasinya bagus Oke Ada satu pertanyaan dari teman kita ya Tentang pemupukan Apakah boleh kita menggunakan pupuk Selain NPK ya Urea atau pupuk kandang Apakah boleh memakai pupuk KNO MKP seperti pupuk yang mahmal itu ya Pupuk Sultan ya sahabat Tani Jadi menurut saya Mending jangan ya sahabat Tani Jangan memakai pupuk yang seperti itu ya Sahabat Tani Untuk labu siam Karena labu siam ini Untuk jangka Jangka panjang ya Sahabat Tani Jadi bukan satu tahun habis ya Di tempat saya juga Sampai sepuluh tahun lebih Ada ya sahabat Tani Sampai lima belas tahun Juga ada Labu siam Nah itu dengan perawatan Peramajaan ya sahabat Tani Nah ini labu siam Tidak bercupat ya sahabat Tani Nah seperti ini Labu siam Tidak bercupat Jadi Kalau tidak bercupat ini Sangat Riskan sekali Kalau ada angin ya sahabat Tani Tapi buahnya Sangat lebat sekali ya sahabat Tani Ini seperti ini Oke teman-teman Nah seperti ini Tuh ya Sangat lebat sekali ya sahabat Tani Jadi Pemupukan Memakai pupuk yang Bersifatnya Tiga bulanan ya sahabat Tani Jadi Lebih baik Jangan Dulu saya pernah Memakai pupuk KNO KNO Atau MKP Seperti itu ya sahabat Tani Pupuk yang Mahal-mahal Memang Buahnya sangat Lebat sekali ya sahabat Tani Tapi Efek sampingnya Kan Ini tanaman Lama ya Menurut saya Ini tanaman yang Yang kepanjang Ya sahabat Tani Jadi menurut saya Carilah pupuk yang Sederhana saja Tapi Kita rutin Memupuknya Ya Misalkan kita Satu bulan Dua kali ya Itu harus rutin ya Sahabat Tani Tidak boleh Kita abaikan Dan apalagi Di harga Sedang murah ya Sahabat Tani Biasanya labu siam Lama sekali Murahnya ya Sahabat Tani Makanya Sederhana saja Pemukukannya Pakai pupuk kandang Yang bagus Nah ini Sahabat Tani Saking Beratnya ya Jadi Dari jarak Dua meter Menjadi Satu meter ya Ini harus Pakai Bambu lagi ya Nah ini Saya memakai Rambatan Kawat putih ya Sahabat Tani Jadi Kawat putih BWG ya Nah ini Kita harus Pakai Bambu ya Sahabat Tani Nah ini Kawat Rambatannya Sudah kita Sundul Pakai Bambu ya Sahabat Tani Biar tidak Kebawah Oke teman-teman Banyak sekali Yang nanya Itu kan Labu siamnya Masih muda Tentunya Berbuah lebat Di usia muda Menurut saya Berbuah lebat itu Tergantung Perawatannya ya Sahabat Tani Jadi tergantung Perawatannya juga Jangan saling Menumpuk Batangnya Usahakan Tanaman labu siam ini Sirkulasi Udaranya Masuk ya Cahayanya Bisa masuk Walaupun Mau Usia Satu tahun Dua tahun Sampai lima tahun Bisa berbuah lebat Ya Sahabat Tani Asalkan Dengan perawatannya Rutin Batang-batang Atau cabang-cabangnya Jangan saling Bertumpuk Ya Sahabat Tani Kita harus bedakan Mana cabang Yang kurang produktif Kita buang Ya Sahabat Tani Seperti ini Kalau ada cabang Yang tidak berbuah Ya Tentu saja Kita potong Ya Sahabat Tani Kita pelihara Batang yang Produktif Saja Oke Teman-teman Itulah Poin-poin Penting Untuk Berbudidaya Labu siam Saya Sering Usulkan Agar Tanaman Labu siam ini Cara Perawatannya Harus Ekstra Atau rutin Ya Di usia Satu tahun Lebih Karena di usia Satu tahun Lebih Mungkin cabangnya Bakalan Banyak lagi Ya teman-teman Dan bertumpuk Maka Kita harus Kurangi Ranting-ranting Yang menumpuk Teman-teman Nah Contohnya Seperti ini Ya Ini Belum Menumpuk Dan Ini Cabang-cabang Yang produktif Teman-teman Nantinya Cabang Yang sudah Berbuah Tidak akan Berbuah Lagi Maka Kita Tumbuhkan Lagi Cabang Yang Baru Oke teman-teman Kebetulan Sekarang Mau Petik Labu Siam Mau Panen Labu Siam Walaupun Harganya Turun Naik Ya teman-teman Tetap Semangat Dan Tetap Dirawat Labu Siam Terima selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati